Halo, saya Dr. Heka Priya Murti, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya konsultan tulang belakang. Hari ini akan sharing mengenai low back pain. Nyeri tulang belakang ini adalah kasus yang banyak kita temui sehari-hari. Baik di kehidupan atau di tempat praktek. Penyebab dari low back pain ini banyak. Salah satunya adalah cedera. Jadi kalau kita pernah jatuh, pernah terbentur, pernah tertabrak oleh motor, atau pernah mengangkat sesuatu yang berat dengan salah posisi, hal ini bisa menyebabkan cedera di tulang belakang, cedera di banyak struktur di tulang belakang tersebut, sehingga menyebabkan nyeri yang berkepanjangan. Cirinya adalah nyeri ini timbul di pinggang bawah, dan bisa menjalar ke pantat, ke paha, dan ke betis, bahkan bisa sampai ujung jari. Jika kita merasakan nyeri tulang belakang seperti ini, carilah bantuan. Bertemulah sama dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Karena nyeri ini sebetulnya tidak spesifik. Dia nyeri yang bisa timbul di banyak struktur di tulang belakang. Bisa dari tulangnya, bisa dari ligamennya, bisa dari otot, atau bisa juga dari bantalannya. Atau yang memang sering terjadi adalah iritasi di saraf tulang belakang. Nah, untuk menyevaluasi ini, harus ketemu sama dokter. Untuk dicari tahu dari mana penyebab dari nyerinya tersebut. Karena tata laksana dari tiap-tiap penyebab nyerinya ini juga beda-beda. Karena itu, penyebabnya harus jelas. Tapi yang sering menjadi masalah di nyeri tulang belakang ini adalah nyeri yang berasal dari iritasi saraf. Jadi, saraf kejepit kita bilangnya ya. Nah, si saraf kejepit ini bisa kejepit karena bantalannya. Mungkin sering dengar HNP. Hernia noccius pulposus. Nah, HNP ini, bantalannya dia menonjol ke ruang saraf sehingga mengurangi lingkar rumah dari saraf tersebut. Apa yang terjadi? Jika terjepit, iritasi berkepanjangan, maka nyeri. Atau bisa juga terjadi karena pengapuran yang akhirnya terjadi penebalan di ligamen, ligamen di belakang tulang belakang tersebut, juga disendinya. Nah, semua masalah ini bisa terjadi satu-satu atau bisa terjadi bersamaan. Hal ini harus dievaluasi. Apa yang harus kita lakukan awalnya untuk menanggulangi nyeri tulang belakang ini? Satu, kita harus istirahat pastinya ya untuk mengurangi nyerinya. Kemudian, kita harus minum obat. Dari obat anti nyeri, obat penghilang rasa sakit tadi ya maksud saya. Kemudian, obat untuk melemaskan otot. Tapi, jika sudah tidak tertahankan lagi, bisa mengkonsumsi obat yang berhubungan dengan iritasi saraf. Jika obat-obatan ini tidak mampu untuk menanggulangi itu, maka kita harus mulai merubah cara hidup kita. Masuk mengurangi berat badan, mulai rajin berolahraga, jaga makanan. Dan, jika hal ini bisa dilakukan secara rutin, maka badan kita bisa beradaptasi dan bisa mengurangi nyeri tersebut. Tapi, jika nyeri ini semakin lama semakin mengganggu, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri tersebut. Ya, dengan intervensi misalnya. Sekarang, banyak cara-cara yang bisa digunakan tanpa operasi misalnya. Jadi, kita hanya memakai, menggunakan jarum, menggunakan laser, menggunakan endoskopi, untuk akhirnya dapat mencapai bagian yang nyeri tersebut, dilakukan intervensi, dan akhirnya sembuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.